Setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus Badannya penuh dengan borok Berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu Dan ingin menghilangkan laparnya Dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya Jadi di awal cerita ini Yesus ini memberikan satu cerita yang sangat kontras Sangat kontras tentang kehidupan dua orang Yang satu tentang orang kaya yang hidupnya sepanjang kehidupannya Kayaknya benar-benar happy gitu ya Happy dalam arti terpenuhi segala sesuatunya lah ya Dan kemudian yang satu lagi begitu kontras Karena orang ini adalah orang yang miskin Yang sampai-sampai kalau pengen makan Harus datang ke rumah orang-orang gitu Untuk bagger, apa bagging gitu Untuk minta makanan Dan begitulah jomplangnya kehidupan Gitu ya Kemudian ayat 22 dikatakan Kemudian matilah orang miskin itu Lalu dibawa oleh malekat-malekat Ke pangkuan Abraham Orang kaya itu juga mati Lalu dikubur Jadi artinya Mau orang kaya Mau orang miskin Satu hari kita semua akan mati Nah ini yang kemudian terjadi Kehidupan Kehidupan Ya ketika kita hidup Dan kehidupan setelah kematian Itu sesuatu yang sangat berbeda ternyata Dan itulah misterinya sebetulnya Karena kita semua belum pernah Ada yang pernah mengalami kematian Jadi kita gak tahu sebetulnya apa yang terjadi Di dalam kehidupan setelah kematian Kemudian disini dikatakan bahwa Orang kaya itu juga mati Lalu dikubur Dan sementara ia menderita Sengsara di alamaut Ia memandang ke atas Dan dari jauh Dilihatnya Abraham Dan Lazarus duduk di pangkuannya Jadi ternyata ketika mereka mati Mereka itu mendapatkan tempat yang sangat terpisah Sementara si orang kaya itu ada di bawah Dan sementara si Lazarus itu ada di atas Dikatakan gitu ya Karena kan dibilangnya orang kaya itu memandang ke atas Memandang ke atas Dan dia lihat Abraham Dan juga ada Lazarus duduk di pangkuannya Lalu ia berseru katanya Bapak Abraham Kasianilah aku Suruhlah Lazarus Supaya ia mencelupkan ujung jaringnya ke dalam air Dan menyejukkan lidahku Sebab aku sangat kesakitan Dalam nyala api ini Satu hal yang kita bisa pahami dari cerita ini Bahwa ternyata meskipun kita sudah mati Bukan artinya kita tidak lagi punya perasaan Ini yang sebetulnya jadi sesuatu yang lebih mengerikan Karena kita pikir Banyak orang pikir Ketika merasa bahwa kehidupannya lagi sulit Lagi yang benar-benar desperate Yang bikin kayaknya Kadang-kadang hidup ini sudah terlalu memberatkan dia Sometimes people kan will think Kayaknya enak kalau kita mati Kita semua sudah tidak akan mengalami ini lagi Gitu kan Banyak orang berpikirnya begitu Tapi ternyata di dalam kematian pun Teman-teman Yang namanya perasaan itu tidak akan hilang Dan satu lagi yang tidak akan hilang itu adalah memory Jadi memory kita tidak akan hilang Perasaan kita juga tidak akan hilang So anyway Kebayang tidak sih Kalau kita sepanjang kehidupan saja Kalau kita menyimpan segala sesuatu yang pahit Segala sesuatu yang berat dalam kehidupan kita Segala sesuatu yang tidak enak Yang menyakitkan Itu saja sudah jadi beban Betul? Kalau ternyata setelah mati itu masih di bawah Kebayang gak sih sebetulnya kayak apa? Sedangkan kehidupan setelah kematian Itulah yang dikatakan kehidupan yang sebetulnya Bukan kehidupan Tapi tepatnya adalah kekekalan Sebetulnya Dimana kita gak akan pernah lagi ngalamin kematian Sebetulnya kita akan terus ada di sana Tapi segala memory, segala perasaan Itu tetap masih ikut Jadi salah besar kalau ada orang yang berpikir Hidup sudah terlalu berat Saya mau bunuh diri aja deh Ya sebetulnya bunuh diri bukan the answer Untuk all our problems Because ternyata setelah bunuh diri pun Masih kerasa gitu kan Malah sebetulnya ketika kita tidak mencari Tuhan Itu yang terjadi ya Bahwa orang itu akan ada di bawah Sedangkan yang ketemu Tuhan itu akan ada di atas posisinya Ini bicara tentang surga dan neraka Kalau nanya neraka itu ada di mana Dikatakan adalah di pusat bumi Katanya begitu Di bawah bumi Jadi posisinya begitu Sedangkan surga itu adanya di atas langit Ya kan dibagi ketiga ya sebetulnya gitu ya Sedangkan di mana tempat Tuhan tinggal itu nanti di langit ketiga Katanya begitu Tapi sebetulnya Nah udah gak usah ngomong ke sana dulu nanti terlalu jauh Oke Tapi anyway Kalau penasaran nanti kita lanjut bikin sesi sendiri Saya sampai jam berapa? 2.50 2.50 Oke Thank you Nah kemudian disini dikatakan ya Si orang kaya itu ngomong gitu kan Tolonglah suruh Lazarus Mencelupkan ujung jaringan ke dalam air Dan menjejukan lidahku Jadi memang tadi kalau kita bilang Ada api Ada panas yang tidak pernah habis-habisnya Memang situasi neraka itu seperti itu Dan kebayang gak Di mana panas api Dan panas Apa namanya Yang panasnya itu Benar-benar tidak pernah habis-habisnya Jadi api abadi Memang dikatakannya sebegitu Dan kemudian Kitanya sendiri masih bisa merasakan itu semua Jadi can you imagine How torturing it was? Betul? Ya itu sangat torturing banget gitu Kemudian tapi disini dibilang Tetapi Abraham berkata Anak Ingatlah bahwa engkau Telah menerima segala yang baik Sewaktu hidupku Sedangkan Lazarus Segala yang buruk Sekarang ia mendapat hiburan Dan engkau sangat menderita Kalau cuman baca sampai situ Saya yakin mulai sekarang Anda takut banget jadi orang kaya Iya gak? Serang-serang ya Kalau jadi orang kaya Ternyata bakal begitu ujungnya gitu ya No teman-teman Ini bukan masalah jadi kaya Atau jadi miskin ya Sebetulnya gitu kan Tapi kan balik lagi Tadi masalah relationship dengan Tuhan Kayak apa gitu ya Tapi ini kita terusin Selain daripada itu Katanya Di antara kami dan engkau Terbentang jurang Yang tak terseberangi Supaya mereka yang mau pergi dari sini Kepadamu Ataupun mereka yang mau datang dari situ Kepada kami Tidak dapat menyeberang Jadi dari dua tempat itu Antara surga dan neraka Maaf kata Gak ada tunnel yang menghubungkannya Gak ada jembatan apapun Itu benar-benar terpisah Dua tempat yang sangat terpisah Tapi intinya mereka masih Kalau dari cerita ini kita lihat Seperti masih bisa berkomunikasi ya Tapi komunikasinya bukan komunikasi Yang kemudian bisa saling menolong Misalnya gitu Atau saling mengangkat Gak bisa gitu Dan disitu dibilang bahwa Kalau mereka dari surga Mau turun bantuin ke neraka Juga gak bisa Dan di neraka juga mau naik Ke atas juga gak bisa Gitu kan ya Jadi sangat-sangat terpisah Kata orang itu Kalau demikian Aku minta kepadamu Bapak Supaya engkau menyuruh dia Ke rumah ayahku Nah Ini mulai ada permintaan Karena dia mulai berpikir Waduh Ternyata hidup di neraka tuh kayak gini Di rumahku tuh masih ada nih Keluarga Saudara Yang belum tahu tentang hal ini Gitu kan ya Dia mencoba membuat Apa namanya Membuat pencegahan gitu istilahnya Sebab masih ada lima orang saudaraku Supaya ia Memperingati mereka dengan sungguh-sungguh Agar mereka jangan masuk Kelak ke tempat penderitaan ini Tapi kata Abraham Ada pada mereka Kesaksian Musa Dan para nabi Baiklah mereka mendengarkan Kesaksian itu Dengan kata lain Mau dikasih tahu bahwa Udah banyak Pengajaran Yang ngasih tahu Soal surga dan neraka ini Kalau mereka mau mendengar Dengan baik Mereka pasti selamat Maksudnya begitu Mereka pasti akan berusaha Untuk tidak masuk neraka Maksudnya gitu Kata Abraham kepadanya Jawab orang itu Tidak Bapak Abraham Tetapi jika ada seorang Yang datang dari antara orang mati Kepada mereka Mereka akan bertobat Kata Abraham kepadanya Jika mereka tidak mendengarkan Kesaksian Musa dan para nabi Mereka tidak juga akan Mau diyakinkan Sekalipun Oleh seorang yang bangkit Dari antara orang mati Ini cerita tentang Yesus Kita tahu bahwa Yesus itu Satu-satunya orang Yang pernah mati Kemudian bangkit Dari kematian itu Betul Jadi artinya Dari semua Yang pernah hidup Orang yang Pernah Tahu Gitu ya Kematian itu Kayak apa Pernah jalan ke surga Itu kayak gimana Dan bahkan Jalan ke neraka Juga kayak apa Gitu ya Itu Yesus Jadi kalau Yesus kemudian Menawarkan jalan hidup Itu buat Orang-orang itu Katanya ya Sekalipun Yesus sendiri Yang menyampaikan Belum tentu Orang-orang itu Mau diyakinkan Jadi artinya Kalau orang udah punya Konsep pemikiran dia sendiri Cara berpikir dia sendiri Paradigma yang memang Sudah begitu Sulit Untuk dia apa-apa itu sulit Ya memang Kadang-kadang kan orang Baru tahu Kalau kejeduk itu sakit Kalau dianya sendiri Ngalami Betul gak? Coba deh Suruh anak-anak kita Ngomong hati-hati Awas hati-hati Jangan sampai Pegang bunting tuh Hati-hati Jangan sampai Kena pisau Segala macam Mereka baru akan Menghindari itu semua Ketika mereka Udah ngalamin sendiri Oh ternyata Kalau pegang pisau salah Saya kepotong Sakit banget Baru mereka akan Lebih hati-hati Tadi Noah Tiba-tiba Nangis gitu kan ya Gara-gara Kesandung ya Kesandung Whiteboard Di depan itu Saya yakin Kalau whiteboard itu Masih ada disitu pun Besok-besok Pasti Noah Lebih hati-hati Karena baru tahu Oh ternyata sakit banget Karena itu tuh Iya kan Kan orang kadang-kadang Begitu kan Nah begitu juga Bicara tentang dosa Bicara tentang kehidupan Bicara tentang keselamatan Most of the time Kalau kita ngomong Berbusa gitu ya Kalau orangnya sendiri Udah punya main serta sendiri Emang seringkali sulah Susah gitu Untuk mengubah itu Sampai orang itu Biasanya mengalami sesuatu Ya Makanya Apa namanya Kalau orang yang udah terlalu Semak Gini Maksudnya Semakin orang Merasa pintar Semakin sulit Untuk berubah Betul gak Ya Justru orang yang gampang Berubah itu Adalah orang yang Gak tau apa-apa Itu lebih gampang Biasanya Gitu ya Karena Karena biasanya mereka udah punya Mindsetnya sendiri Kalau yang terlalu pintar Gitu Kadang-kadang Sudah susah banget Bukannya paham Malah akhirnya Cuman Cuman jadi Apa namanya Ya debat aja doang Susah banget ngomongin kayak gitu Sampai Nanti dia ngalamin sendiri Biasanya Coba ada yang ngomongin orang yang suka merokok Suruh berhenti Gampang gak Gampang Susah banget Itu ya Kalau body ngomongin Hati-hati loh Itu tuh nanti bikin answer Apalagi sekarang yang Udah mulai ganti ya Rokokoknya jadi rokok Elektronik Apa sih Vape Yang katanya vape itu lebih aman Katanya Tapi saya baru baca artikel juga Ternyata vape itu sebetulnya jauh lebih berbahaya Daripada rokok itu sendiri Sebetulnya Jadi ada anak yang usia 19 tahun Dia ngevape nya baru beberapa tahun gitu Kayaknya Kemudian satu hari dia sakit Dia masuk rumah sakit Waktu dicek Keadaan paru-paru dan jantungnya itu Kondisinya seperti orang yang sudah merokok 30 tahun Bayangkan Ngeri banget ya Jadi saya bilang Wih Tapi anak itu Kalau kita ngomonginnya dari sebelumnya Murut gak Kira-kira Apakah Ya kalau memang orang udah pengen Gitu mah gitu aja Gitu kan ya Sampai dia ngalamin itu sendiri Baru Kemudian dia sendiri mulai bikin story Bikin cerita-cerita Dan ngasih tau sama semua orang Hei don't do that Don't do that It's dangerous Dan sebagainya Sementara dia sendiri lagi mati-matian Gimana cara nyembuhin dirinya sendiri Tapi kan rugi banget ya Kalau jadi orang seperti itu Lebih baik kita bisa terbuka dari awal Oke yuk kita lihat Yang tadi Yesaya 59 Ayat 1 sampai 2 Tadi ceritanya kita tunda dulu Mungkin-mungkin nyembuh lagi Yesaya 99 Ayat 1 dan 2 Dikatakan Sesungguhnya Tangan Tuhan Tidak kurang panjang Untuk menyelamatkan Ya Tuhan tuh bisa Untuk menyelamatkan Dan pendengarannya Tidak kurang tajam Untuk mendengar Tetapi yang merupakan Pemisah antara kamu Dan Allahmu Ialah segala Kejahatanmu Dan yang membuat Dia menyembunyikan diri Terhadap kamu Sehingga ia tidak mendengar Ialah segala Dosamu Jadi balik lagi Ke cerita tentang Lazarus tadi Bukan masalah kaya Atau miskinnya Sebetulnya Nanti kita bisa Maksudnya Kalau tadi kita baca pelan-pelan Kita bisa lihat Sebetulnya yang terjadi Bukan karena kaya Atau miskinnya Tapi karena Si orang kaya ini Itu memang terlalu Self-centris Terlalu selfish Sehingga dia tidak Mau berbagi Dengan orang lain Ya kita lihatkan Si Lazarus itu Ada di tempat dia Bukannya dikasih Pertolongan Malah ada anjing Yang menjilat-jilat Boroknya dia Jadi artinya Si orang kaya ini Tidak peduli Dengan orang lain Dan itu yang Membuat Tuhan itu Jadinya Tidak bisa Memberikan pertolongan Sama dia Karena ternyata Dia tidak punya Belas kasihan Terhadap sesamanya Dan seperti tadi Saya bilang Bahwa yang namanya Dosa Mau Tidak mesti yang gede-gede Dosa kecil Kayak gitu aja Maksudnya Bukan dosa kecil Tapi Miss yang sepertinya Sedikit Little Kesalahan yang kecil Gitu aja Itu aja Udah bisa jadi Sebuah dosa Dan itu sesuatu Tidak menyenangkan Hati Tuhan Jadi bukan artinya Tuhan Tuhan gak mau denger dia Tetapi dia Yang justru Mempunyai Pemisah Antara dia dengan Tuhan Itu karena Dosanya dia Nah Satu hal Konsep yang kita perlu Paham banget Di sesi ini Dari kemarin Saya selalu bilangkan Bahwa Allah itu Kasih Dan Allah itu baik Sampai situ Semua setuju Tapi ada satu hal lagi Yang kita mesti tahu Selain dia baik Dia juga adalah Allah yang Adil Ini yang sering Orang Kristen lupa Kalau nyanyi-nyanyi Di pewe Di worship Dan segala macem Selalu cuman menekankannya Baik banget Tuhan itu Dan semua setuju Tapi jarang banget Yang ngomong Adil banget Tuhan kita Itu jarang banget Kita anggap Tapi tepatnya Allah itu adil Maksudnya adil begini Dia memang Mengasihi manusia Dia pengen Supaya setiap manusia Itu bisa masuk Kedalam surga Tapi Kalau konsep adil Itu artinya Seperti hakim Dimana Kalau dia hakim Dia tetap Harus membuat Keputusan yang adil Kalau salah Ya salah Kalau betul Ya betul Gak bisa Kemudian Dibolak-balik Gak bisa Kalau buat dia Itu sesuatu yang salah Maaf Ya kamu tetap salah Aku sayang sih sama kamu Tapi kamu tetap salah Dan ketika kamu salah Hukuman tetap menanti Cukup paham Sampai situ Teman-teman Jadi konsep kasih Dengan konsep adilnya Tuhan Itu gak boleh dipisahkan Ya Tapi kemudian Teman-teman jangan lalu Sekarang jadi berpikir Waduh Kalau gitu gimana Ini ya Itu yang hidup kita Tenang Karena sekali lagi Tetap Allah itu baik Allah itu kasih Nah Kedatangan Tuhan yang pertama Atau His words coming Itu memang dasarnya Untuk memberikan keselamatan Jadi waktu Yesus lahir ke dunia Kemudian mati di kayu salib Bangkit dan sebagainya Itu adalah waktunya Tuhan datang Untuk memberikan keselamatan Kepada semua orang Seperti yang dari tadi Kita bahas Dari kemarin Gitu ya Dan Sepanjang Zaman ini Sampai nanti Tuhan datang ke dua kali Itu disebutnya adalah Zaman kasih karunia Karena ini adalah Sebuah opportunity Kalau yang Pastor Simon ngomong Itu adalah Masa pemutihan Gitu ya Masa pemutihan itu Maksudnya adalah Setiap kita Yang kita sadari Bahwa kita adalah Orang berdosa Yang paling penting Adalah kita bisa Percaya sama Yesus Terima Yesus Di dalam kehidupannya Sebagai Tuhan dan Raja Maka Kita akan mendapatkan Keselamatan Ya Sampai kapan Itu berlaku Ya sampai Tuhan datang ke dua kali Syukur-syukur Kalau kita masih hidup Di zaman itu Atau Sampai Nafas penghabisan kita Jadi teman-teman Nggak usah khawatir Kalau saat ini Masih ngerasa Aku masih mau mikir-mikirlah Terima Tuhan Sampai nafas penghabisan kalian Kalian masih punya waktu Tapi yang saya Mesti warning Masalahnya Kamu nggak tahu Kapan nafasnya habis Itu aja Setuju nggak Ada nggak Yang bisa tahu Kapan nafas kita Benar-benar Stop Gak ada Saya pernah Bukan pernah lah Saya punya teman Masih sangat muda Masih sangat muda Usia Masih 20-an kali Dia kerja di satu Toko buku Baru kemarinnya Saya ketemu dia Karena sering ke toko buku Itu ya Toko buku visi Toko buku rohani Selalu ketemu dia Jadi saya kalau beli buku Selalu ngobrol sama dia Kemarinnya itu Baru saya ngobrol sama dia Besokannya Sore-sore Saya dapat berita Cik Tahu nggak Dia meninggal Hah Saya bilang Saya kaget terus setengah mati Karena baru kemarin Saya ngobrol sama dia Kok bisa Iya kecelakaan Ketabrak Bis Ketabrak bis Dan dia sampai ke lontar Kepalanya pecah Dan langsung meninggal Saat itu juga Disitu saya mulai Bukan mulai lah Tapi saya benar-benar Menyadari bahwa Hidup manusia Itu kita bisa tahu We never know Kapan waktu kita berakhir Setuju semua Iya kan Jadi Selagi kita masih punya Kesempatan Selagi Tuhan masih mau Memberikan kita nafas Kehidupan Please 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 Saya sih cuma bisa Ngasih Dorongan Jangan sampai Teman-teman Nggak mengalami Yang namanya Lahir baru Saya mau kasih konsep Lahir baru itu dulu Sebelum kita lanjut Kesini Konsep lahir baru itu Apa sih Karena sebagian itu Berfikirnya Bahwa lahir baru itu Hanya bicara tentang Baktisan No Baktisan itu adalah Next step After the lahir baru Lahir baru itu Sebetulnya adalah Langkah pertama Ketika kamu menyadari Tentang siapa Yesus itu Dan bagaimana Kita membutuhkan Keselamatan Yang daripada dia Dan bagaimana Kita tuh Tidak mungkin Bisa Punya keselamatan Kalau tanpa Kematian dia Di kayu salib Dan Kemudian Kita mau menyerahkan Hati kita Buat dia Kita membuka hati kita Dan mengundang Yesus masuk Kedalam hidup kita Menjadi Tuhan Dan Raja Di dalam kehidupan kita Itulah proses Kelahiran Baru Setelah itu Kemudian Dilakukan Yang namanya Baktisan Baktisan itu Merupakan Satu Pendeklarasian Bahwa mulai hari itu Kita meninggalkan Kehidupan kita Yang lama Dengan menguburkannya Ya Di dalam air itu Dan mengalami Kebangkitan Bersama dengan Tuhan Itulah Yang namanya Langkah Next step After the Lahir baru Mudah-mudahan Teman-teman Paham Begitu juga Ada pertanyaan Kenapa Harus Baktis Selam Padahal Mungkin Saya sudah Pernah Dibaptis Percik Misalnya Emangnya Baktisan Percik Saya tidak Sah Karena banyak Yang bertanya Seperti itu Juga Saya tidak Bilang Soal Sah Atau Enggak Tapi Saya Mau Ngajak Teman-teman Yuk Kita berpikir Secara Logiknya Kita Bicara Baktisan Seperti tadi Saya bilang Bicara Tentang Penguburan Betul Ada Nggak Sih Yang Dikubur Yang Pakai Tanahnya Cuma Segengal Kan Kalau dipercikkan Airnya Dikit Betul Sih Kalau dipercikkan Airnya Pasti Segengam Doang Artinya Anda Cuma Dikubur Dengan Tanah Yang Segengam Kira-kira Menurut Anda Itu Penguburan Jadi Kenapa Nama Baptisonya Sendiri Itu Artinya Memang Diselamkan Tapi Kenapa Harus Diselamkan Karena Itu Konsep Pemikiran Tentang Penguburan Kalau Orang Dikubur Pastikan Semuanya Gali Tanah Tanah Dikeluarin Semua Baru Jenasahnya Dimasukkan Ditutup Lagi Pakai Tanah Baru Kita Bisa Bilang Itu Penguburan Betul Gak Begitu Sudah Dengan Baptisan When You Are Baptized Itu Benar-benar Seperti Tadi Saya Bila Baptisan Itu Sebetulnya Sebuah Pendeklarasian Bahwa Mulai Hari Ini Kehidupan Lama Saya Sudah Mati Ya Kan Mati Terus Dikubur Betul Dikuburnya Itu Dimasukkan Kedalam Si Air Tadi Nah Kemudian Sama Seperti Yesus Mengalami Kebangkitan Kembali Maka Kemudian Ketika Kita Keluar Dari Air Itu Seakan Seakan Kita Sekarang Mengalami Kehidupan Yang Baru Tapi Kehidupan Yang Barunya Itu Bersama Dengan Tuhan Itulah Arti Dari Baptisan Nah Jadi Soal Bicara Kelahiran Baru It's Not Just About Baptizing Tapi Yang The Most Important Itu Adalah Bagaimana Kita Buka Hati Kita And Invite Jesus Receive Jesus To become Your Apa Namanya Untuk Bisa Jadi Tuhan Dan Jadi Raja Kenapa Saya Mesti Menekankan Juga Jadi Tuhan Dan Jadi Raja Karena Seringkali Kita Cuma Undang Yesus Dikatakan Buat Jadi Sahabat Beda Antara Sahabat Dengan Tuhan Dan Raja Betul Kalau Cuma Jadi Sahabat Kan Masih Bisa Diatur Atur Dan Masih Mau Nye Gua Jalah Kalau Saya Lagi Mau Ya Mau Kalau Lagi Enggak Enggak Tapi Bicara Tuhan Bicara Raja Itu Bicara Tentang Menguasai Tentang Rules Betul Tentang Siapa Aku Rules Siapa Yang Menguasai Kita Namanya Kita Menyerahkan Hati Kita Buat Tuhan Makanya Sekarang Kita Atau Saya Ketika Saya Lahir Baru Artinya Saya Lagi Mengizinkan Tuhan Untuk Mengatur Kehidupan Saya Sebagaimana Yang Tuhan Mau Dan Saya Menghargai Dia Untuk Dia Bisa Menguasai Kehidupan Saya So It's Two Different Things Betul Tapi Itulah Konsep Lahir Baru Sebetulnya Soal Bicara Nanti Soal Berbuat Baik Atau Seperti Saya Bilang Sedakah Itu Sesuatu Yang Akan Berjalan Setelahnya Nah His First Coming Is To Give Salvation Tapi Nanti His Second Coming Dia Akan Datang Lagi Kedua 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 Kali Itu Dia Tidak Bakal Sama Dia Akan Datang Dari Awan Awan Dia Datang Ke Dunia Itu Bukan Lagi Seperti Yang Pertama Hanya Untuk Menjadi Penyelamat Dia Akan Datang Untuk Menghakimi Jangan Dikira Gampang Ngadepin Penghakiman Kemarin Saya Cuma Ngadepin Sidang Ujian Aja Dan Beganda Setengah Mati Saya Lagi Mikir Dosen Bukan Nanya Apa Aduh Saya Sudah Siap Belum Di hati Tetap Aja Rasanya Meskipun Sudah Nyiapin Semua Tetap Saya Mencoba Cari Bocoran Dari Dosen Semua Dosen Cuma Ketawa Saya Nanya Pak Pastur Jibi Juga Pastur Pertanyaan Apa Mau Nanya Apa Nanti Sidang Pokoknya Apa Yang Kamu Tulis Di Disertasi Kamu Yang Yang Semua Saya Sudah Nulis 300 Halamannya Yang Mana Menghadapi Kayak Gitu Aja Itu Sudah Bikin Kita Ketar Ketir Do you Think You Can Stand Before The Bema Anda Pikir Anda Bisa Berdiri Di Depan Media Pengadilannya Tuhan Do you Think You Can Stand Whenever Tuhan Itu Lagi Nyalain Video Katakanlah Walaupun I don't know Itu akan Begitu Apat Tidak Tapi Saya Coba Membayangkan Oh My God Kalau Dia Nyalain Semua Video Tentang Kehidup Ansa Kalau Kalau Bisa Masukin Kepala Ketanah Kayaknya Saya Masukin Kepala Ketanah Mungkin Saya Nggak Mau Lihat Lagi Karena Biar Bagi Namapun Kita Tau Kan So many Mistakes That We've Done Betul Nggak Ada Sesuatu Yang Kita Bisa Tutupin Juga Di Hadapan Tuhan Dan Jangan Lupa Sekali Lagi Second Coming Itu Dia Datang Buat Ngejudge Tapi Ini Yang Kita Perlu Sadari He Never Ever Sense Human Tuhan Jadi Kalau Ada Yang Tanya Tuhan Yang Baik Itu Kenapa Bisa Ciptain Terakhat Kok Jahat Ngirimin Orang Ke Terakhat Nggak Dia Sih Nggak Pernah Kirimin Manusia Ke Terakhat Nggak Pernah On The Contrary He Came To The World To Save Human Kalau Memang Dia Cuma Mau Ngirim Manusia Ke Neraka Dia Ngapain Mati Di Kayu Salim Betul Nggak Tapi The Human Themselves Chose To Go To Hell Manusia Sendiri Yang Memilih Untuk Masuk Ke Neraka They Abuse The Free Will They Have Mereka Nggak Abuse Free Will Mereka Sendiri Saya Pernah Nanganin Satu Kapel Waktu itu Mereka Lagi Modiforce Sebelum Modiforce Sebelum Kepengadilan Ya Pasti kita Konseling Kan Konseling Banyak Hal Dengomongin Baik Istrinya Maupun Suaminya Tapi Karena Suaminya Ngotok Mbak Tetap Modiforce Gitu Kan Terus Pertanyaan Terakhir Bisa cuman Nanya Simple Emang Kamu Nggak Takut Sama Tuhan Dengan Akibatnya Kalau itu Terjadi Dalam Hidupu The Simple Question Right Tapi Saya kaget Dengan Jawaban Dari Suaminya Dia bilang Begini Tenang Aja Pastur Itu Urusan Saya Saya Mau Kok Saya Akan Tanggung Semua Kesalahannya Kalau Memang Itu Sebuah Dosa Biar Itu Bagian Saya Wow Sebegitu Tegar Tempuknya Dia Saking Bangnya Divorce He Chose Meskipun Dia tahu Ada Akibat Dia tahu Ada Harga Yang harus Dibayar Tapi Dia yang Pilih Padahal Tuhan Sudah Baik Mengingatkan Mengingatkan Sampai Saya Tanya Pertanyaan Yang Kayaknya Udah Gak Lazim Katakan Begitu Tapi Jawaban Dia Sebegitu Mengerikannya But Then Yaudah Akhirnya Kepengadilan Semua Urusan Pada Istrinya Benar-benar Ngotot Gak Mau Cerai Tapi Dia Pakai Uang Dan Dia Bayar Hakimnya Biar Cepat Gitu Akhirnya Dia Divorce Udah Pendek cerita Dan setelah Divorce Saya Lebih Mangani Istrinya Suaminya Udah Gak Tau Kemana Jadi Kita Gak Tau Sampai Akhirnya Di satu Cerita Pokoknya Cerita Akhirnya Si istrinya Si akhirnya Ketemu Dengan Pria Lain Yang Jauh Lebih Baik Takut Akan Tuhan Sekarang Melayani Bersama Udah Punya Anak Lain Udah Punya Anak Mereka Dia Dari Pernikahan Yang Kedua Sementara Suaminya Mantan Suaminya You know What Happened Mantan Suaminya Itu Asalnya Orang Kaya Dia Punya Pompensin Kalau Di Indonesia Punya Pompensin Tapi Apa Yang Terjadi Papanya Meninggal Pompensin Akhirnya Dijual Dia Sendiri Harus Kerja Benar Cari Kerja Door To Door Itu Nelamar Kerja Begitu That's What I Heard Tapi Dari Itu Aja Saya Udah Mikir Gila Si Itu Pasti Gara Gara Omongan Dia Dan Dia Bilang Dia Relah Untuk Nanggung Itu Semua Dia Takut Untuk Bayar Harganya Tapi Dari Cerita Itu Aja Kita Bisa Nanggap Sesuatu Tuhan Akan Selalu Berusaha Rijal Ayo Kamu Bertombat Kamu Jangan Sampai Kamu Masuk Neraka Jangan Sampai Kamu Supaya Kamu Diselamatkan Supaya Kamu Bisa Masuk Surga But Everything Kan Balik Lagi Ke Free Will Betul Ketika Kalian Punya Free Will Do it Properly Tuhan Kasih Free Will Itu Bukan Buat Kita Jadi Happy Happy Dengan Kesenangan Kita Seperti Tadi Saya Bila Tuhan Kasih Free Will Sebetulnya Dia Berharap Dengan Kehendak Bebas Kamu Akan Lebih Memilih Untuk Mengasihi Dia Dibandingkan Mengasihi Diri Sendiri Sebenarnya Sayangnya Ada Orang Yang Tidak Begitu Dan Biar Bagaimanapun Dari Awal Dia memang Sudah Membuat Pilihan Kalau Kamu Taat Sama Aku Kamu Akan Dapat Kehidupan Kalau Kamu Tidak Sama Aku Kamu Akan Dapat Kebatian Gitu Ya Kan Pilihannya Bukan Di Tuhan Tapi Pilihannya Di Manusia Setuju Jadi Jangan Pernah Bilang Kok Tuhan Yang Baik Kenapa Dia Bikin Neraka No He Is Good But He Is Just Dia Adil Dan Pilihan Itu Bukan Ada Di Dia Tapi Pilihan Ada Di Kita Kalau Kamu Tanya Tuhan Percaya Dia Lebih Mengelih Kamu Semua Masuk Sudah Kalau Dia Pengen Kita Masuk Neraka Dari Awal Kita Nggak Dilahirin Juga Ngapain Banyak Orang Dari Awal Tuhan Punya Good Purpose Kok Buat Kamu Can Change Your Life You Can Change Your Future Gitu Ya Tapi Caranya Adalah Dia Pengen Kita Relay On Him Andalkan Tuhan Pegang Tuhan Percaya Sama Tuhan Tadi Tony Bila Bener Banget Tinggal Sendirian Disini Gitu Ya Nggak Tahu Kenapa Kamu Enak Disini Sih Ya Kamu Ada Disini Sendirian Cepet Begitu Siapa Tuhan Diretret Ini Dapet Kalau Dia Dapet Kan Langsung Bisa Dihutus Gitu Tapi Anyway Begitu Tuhan Menciptakan Kita Pastinya Ada Good Purpose Nggak Mungkin Tuhan Ciptain Kita Buat Disiasiakan Kita Ini Mahal Teman Teman Anda Tepuk Diri Anda Saya Tuh Mahal Kamu Pikir Kamu Murah Kamu Tuh Mahal Kamu Tahu Tahu Nggak Di Dalam Diri Kamu Bahwa Kita Ini Semuanya Adalah Dikatakan Bait Roh Kudus Emang Kamu Pikir Bait Roh Kudus Murahan Tahu Nggak Zaman Dulu Kalau Bikin Bait Allah Itu Yang Namanya Raja Daud Itu Sampai Butuh Emas Emas Ebi Yang Tahu Itu Dikot 450.000 Kilo Apa Berapa Gitu Hitung Sendiri Itu Harganya Itu Baru Emas Belum Perak Belum Tembag Itu Mahal Itu Waktu Dia Bikin Bait Allah Tapi Sekarang Roh Kudus Tinggal Di Dalam Diri Anda Anda Baik Allah Jadi Nilainya Mahal Banget Jangan Berpikir Bahwa Aduh Siapalah Aku Ini Aku Hanya Butiran Renginang Buat Cepat Kesehatan Kalau Ada Orang Ngomong Gitu Tapi Orang Kalau Mikirnya Begitu Artinya Dia Tidak Tahu His Worth Kita Sangat Bernilai Jadi Kalau Kita Diciptakan Begitu Mahal Masa Tuhan Kemudian Mau Buang Buang Kita It's Impossible Right Dan Kalau Dia Memang Cuma Mau Ujungnya Kita Masuk Neraka Ngapain Yesus Sampai Mati Di Kayu Salib The Cross Of Jesus Salib Yesus Itu Lay Across The Hell To Give Us The Way To Go To Heaven Ada Gambarnya Nggak Salib Yesus Itu Bener Bener Kayak Jembatan Ketika Kita Lewatin Jembatan Itu Artinya Kita Bisa Melewati Kematian Kekal Tadi Dan Kita Masuk Ke Dalam Kehidupan Yang Kekal Tapi Soal Pilihan Di Tangan Kita Not In His Hand Ini Bukan His Choice Tapi Our Choice Makanya Dibilang Choose Wisely Pilih Dengan Bijak Anda Mau Masuk Mana Kecuali Kalau Dari Awal Sudah Planning Untuk Masuk Ke Neraka Itu Silahkan Saya Enggak Ikutan Saya Pernah Dengar Kotbah Pastor Jimmy Yang Very Good Di Sebuah Upacara Kepakian Perhiburan Yang Menurut Saya Memang Jarang Saya Dengar Seperti Itu Judul Kotbah Memang Itu Merencanakan Kematian Menurut Saya Kayak Merencanakan Kematian Itu Sesuatu Yang Hah Kok Merencanakan Kematian Gitu Kok Ngeri Banget Tapi Waktu Saya Dengar Isinya Saya Paham Dan Saya Bila Pastor It Was Very Good It Remind Itu Good Reminding Banget Buat Setiap Manusia Ingat Satu Hari Anda Semua Akan Mengalami Kematian Tapi Pernah Gak Bikin Planning Kematian Model Apa Yang Ada Orang Yang Gak Berduin Dia Gimana Besok Mati Mati Tapi Ada Orang Yang Berfikir Berfikir Termasuk Saya Berfikir Iya Ya Biar Bagaimana Apun Saya Berharap Kalau Saya Mengalami Kematian Yang Pertama Kalau Bisa Mati Jangan Susah 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 Kedua Kalau Saya Ada Di Ruang Persemayangan Saya Berharap So Many People Will Come There Tapi Yang Ketiga Saya Juga Gak Kepengen Orang Mourning Berduka Cita Dengan Kematian Saya Tapi Saya Berharap Mereka Bisa Bersuka Cita Because They Know Sekarang Saya Dari Mana Saya Sampai Titip Pesan Loh Sama Salah Satu Pastoral Negeri Saya Nanti Ya Kalau Biliran Gue Mati Saya Tolong 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 Lagu Lagunya Jangan Sedih Kalau Bisa Kayak KKR Supaya Bisa Banyak Jiwa Serius Itu Saya Titip Pesan Kalau Bisa Malah Pulang Suruh Pake Bawa Budi Back Sudah Kayak Ulang Tahunan Tapi Anyway Itu Meskipun Kayak Joe Tapi Itu Kan Semacam Planning Betul Gimana Kita Memplanning Kematian Kita Karena No matter What We Going To Die Anyway Untuk Menuju Kesana Tentunya Untuk Rencana Itu Kita Harus Menjalannya Dari Sekarang Kan Gak Bisa Serta Tiba Tiba Itu Terjadi Betul Gak Sih Karena Kita Gak Tahu Juga Kapan Kita Meninggal Oke Tapi Balik lagi Bicara Tentang Ini Kenapa Bisa Terjadi Dosa Ya Sekian Lagi Kalau Cerita Dari Kejadian Tiga Ayat Satu Sampai Dua Empat Itu Cerita Tentang Kejatuhan Manusia Bagaimana Kemudian Manusia Itu Digoda Oleh Iblis Dan Kemudian Iblis Itu Sendiri Kemudian Mendapat Penghukuman Yang Pertama Dari Saat Itu Bagaimana Dikatakan Ular Itu Akan Berjalan Dengan Perutnya Dan Satu Hari Kemudian Dia Dan Dia Dikalahkan Nah Kemudian Bicara Balik lagi Tentang Neraka Tadi Matius 25 Ad 41 Menuliskan Disitu Dibilang Neraka Dibuat Bukan Buat Manusia Neraka Dibuat Untuk Iblis Dan Antek Antek Jangan Lupa Bahwa Iblis Itu Dulunya Malekat Teman Ya Kalau Dulunya Malekat Artinya Dulunya Barang Tuhan Bukan Barang Tuhan Tapi Dia Jatuh Dia Jatuh Karena Keinginannya Sendiri Dia Jatuh Karena Keangkuhannya Sendiri Dan Waktu Dia Jatuh Dia Ngajakin Banyak Teman Temannya Itulah Iblis Dan Malekat Malekat Makanya Dibilang Neraka Itu Dibuat Untuk Iblis Dan Malekat Malekat Tapi Malekat Malekat Disini Udah Bukan Malekat Allah Tapi Malekat Malekat Iblis Dan One Thing Iblis Itu Juga Berharap Dia Pengen Menjadi Seperti Tuhan Emang Dari Awal Iblis Pengen Jadi Seperti Tuhan Kalau Tuhan Punya Pengikut Maka Iblis Juga Pengen Punya Pengikut Kalau Tuhan Disembah Iblis Juga Pengen Disembah Kalau Tuhan Punya Alam Semesta Ini Maka Iblis Juga Pengen Punya Metaverse Anyway Teman Teman Our Imagination Is Very Important Makanya Kenapa Kita Mesti Belajar Tentang Kerohanian Bicara Kerohanian Itu Bicara Bukan Bicara Tentang Sesuatu Yang Kelihatan Kerohanian Itu Bicara Tentang Sesuatu Spiritual Sifatnya Sesuatu Yang Imagination Betul Sesuatu Yang Gak Bisa Kita Pegang Tetapi Itu Ada Dan Saya Mau Kasih Tahu Imagination Kita Itu Is Very Wide And Is Very Wild Sangat Luas Dan Sangat Liar Sifatnya Kalau 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 Kita Gak Taklukan Itu Kepada Tuhan Maka Semua Itu Bisa Masuk Kedalam Pikiran Kita Dan Salah Satunya Sebetulnya Kenapa Muncul Yang Namanya Metaverse Bukan Saya Bilang Anda Tahu Metaverse Dan Sebagainya Ini Seguh Teknologi Juga Anyway Tapi Pergunakan Itu Dengan Benar Karena Kalau Enggak Benar Itu Yang Kemudian Akan Diisi Oleh Sesuatu Yang Bukan Dari Tuhan Ya Makanya Metaverse Karena Metaverse Ini Bicara Tentang Imagination Tadi Sesuatu Yang Kita Gak Bisa Lihat Tetapi Dunianya Ada Yang Lucunya Ternyata Itu Kemudian Bisa Diperjual Belikan Jadi Kalau Anda Bisa Beli Tanah Di Dunia Ini Anda Bisa Beli Lamp Di Metaverse Itu Betul Kan Ya Mungkin Yang mudah-mudah Lebih Paham Soalnya Daripada Belajari Saya Bingung Bingung Banget Kok Ada Orang Yang Mau Bayar Mahal Banget Saya Bila Buat Beli Tanah Yang Kelihatan Beneran Terus Orang Mau Banget Beli Uang Yang Begitu Banyak Untuk Kurse Atau Currency Yang Gak Kelihatan Itu Kan Something Yang Absurd Sebenarnya Buat Kita Tapi It Happened Di Jaman Post Moderate So Anyway Neraka Sekali Lagi Dibuat Bukan Buat Kita Jadi Jangan Berpikir Kenapa Tuhan Yang Baik Kenapa Bikin Neraka Dia Harus Bikin Neraka Karena Untuk Membuat Perbedaan Nantinya Mana Yang Akan Masuk Menjadi Kerajaan Dia Dan Mana Yang Tidak Tapi Itu Semua Balik Lagi Jadi Pilihan Manusia Itu Sendiri Kemana Kamu Mau Pergi Kamu Mau Pergi Ke Surga Atau Masuk Ke Neraka Betul Semua Balik Lagi Pilihan Yang Kita Nah Kemudian Di Matus 9 E43 E48 Dikatakan Dan Jika Tanganmu Menyesatkan Engkau Penggalah Karena Lebih Baik Engkau Masuk Kedalam Hidup Dengan Tangan Kudung Daripada Dengan Kutuh Kedua Tanganmu Dibuang Kedalam Neraka Kedalam Api Yang Tak Termadam Di Tempat Itu Ulatnya Tidak Akan Mati Dan Apinya Tidak Akan Padam Dan Jika Kakimu Menyesatkan Engkau Penggalah Karena Lebih Baik Engkau Masuk Kedalam Hidup Dengan Timpang Daripada Dengan Putuh Kedua Kakimu Dicampakkan Kedalam Neraka Di Tempat Itu Ulatnya Tidak Akan Mati Dan Apinya Tidak Akan Padam Nah Ini Yang Tadi Situasi Yang Kita Bicarakan Dan Itu Memang Tertulisnya Demikian Dan Jika Matamu Menyesatkan Engkau Cungkilah Karena Lebih Baik Engkau Masuk Kedalam Kerajaan Allah Dengan Bermata Satu Daripada Dengan Bermata Dua Dicampakkan Kedalam Neraka Dimana Ulat Ulat Bangkai Tidak Mati Dan Api Tidak Padam Dengan Kata Lain Mau Gimanapun Kondisi Tubuh Kita Jauh Lebih Baik Kalau Nanti Ujungnya Kita Masuk Sungkan Dibandingkan Dengan Kelihatannya Kita Jadi Cantik Kelihatannya Jadi Untuk Kelihatannya Keren Di saat Ini Tapi Masuknya Kedalam Neraka Itu Rugi Bangk Lebih Baik Kalau Misalnya Mata Kamu Yang Bikin Kamu Dosa Di sini Dengan Ekstrim Dibilang Buang Bukan Saya Nyuruh Itu Sekarang Tapi Dengan Katanya Ini Lagi Ngomong Tuhan Lagi Ngomong Pokoknya Whatever Yang Bikin Kamu Jadi Challenging Untuk Ikut Tuhan Itu Lebih Baik Patahkan Itu Tapi Kamu Ada Di Dalam Surga Lebih Baik Kamu Kehilangan Teman Daripada Kalau Misalnya Gara-gara Teman Itu Kamu Jadi Sesat Mendingan Kamu Kehilangan Teman Itu Tapi Kamu Benar Ikut Tuhan Karena Ujungnya Itu Adalah Surga Bukan Soal Temannya Gimana Tapi Intinya Pikirin Keselamatan Lu Sendiri Kalau Kita Naik Pesawat Aja Katanya Kalau Lagi Ada Sesuatu Terjadi Kemudian Keluar Damasker Oksigen Yang Disuruh Pasangnya Kemana Dari 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 Bukan Temannya Jadi Yang Biar Kita Pikirkan Paling Utama Adalah Pikirkan Keselamatan Dari 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 Soal Orang Lain Dia Punya Urusannya Sendiri Kalau Ada Teman Yang Menghalangi Kamu Untuk Lebih Dekat Sama Tuhan Lebih Baik Kamu Kehilangan Teman Itu Dan Kamu Memilih Untuk Relasi Dia Dengan Tuhan Itu Pilihan Itu Balik Lagi Karena Yang Paling Ditakuti Ya Di Dalam Kita Masuk Neraka Memang Keterpisahan Dengan Kristus Di Neraka Kita Pasti Terpisah Dari Kristus Untuk Selamanya Tuhan Tuhan Tidak Ada Di Sana Dan Jauh Dari Tuhan Itu Sesuatu Yang Sangat Menjedihkan Kita Akan Kehilangan Pengharapan Artinya Sama Kayak Tadi Si Orang Kayak Tadi Dia Sampai Minta Minta Tolonglah Celupin Air Tidak Bisa Tolonglah Kirimin Orang Ke Rumah Yang Bisa Juga Itu Urusan Masing Masing Kalau Udah Mati Itu Ceritanya Udah Selesai Teman Teman Jadi Pilihannya Untuk Ikut Tuhan Atau Enggak Mau Masuk Surga Atau Masuk Meraka Pilihannya Hanya Sekarang Ketika Kamu Masih Bernafas Karena Begitu Selesai Nafasnya Itu Sudah Selesai Segala Keputusan Yang Kita Buat Pasti Ada Konsekuensinya Ya Saya Mau Kasih Tahu Begitu Segala Keputusan Yang Kita Buat Pasti Ada Konsekuensinya Yesus Mati Di Kayu Salib Untuk Menyelamatkan Kita Dari Akibat Yang Tidak Mampu Kita Bayangkan Jadi Yesus Mati Di Kayu Salib Supaya Kita Terhindar Dari Akibat Dosa Tadi Jangan Bilang Bahwa Kan Cuma Dibilang Akibat Dosa Itu Manusia Itu Semua Sudah Berdosa Dan Upah Dosa Adalah Maut Ya Paling Cuma Mati Lah Itu Merekecil Mungkin Ada Orang Yang Berpikiran Begitu No Matinya Itu Adalah Mati Yang Bukan Mati Benar Benar Mati Yang Kita Bayangin Cuma Masuk Kubur Dan Selesai Bukan Begitu Tadi Saya Sudah Bahas Dari Awal Kematian Itu Adalah Artinya Adalah Kehid Sebenarnya Adalah Kekekalan Kekekalan Yang Kita Tidak Bisa Lepaskan Lagi Daripada Diri Kita Jadi Alangkah Bodohnya Kalau Kita Tetap Menolak Kebaikan Tuhan Karena Kesempatan Itu Available Hanya Ketika Kita Masih Bernafas Kalau Sudah Lewat Itu Maka Semuanya Tidak Dapat Diperbank Jadi Kalau Saya Boleh Tanya Sama Teman Teman Hari Sekali Lagi Kira Kira Tuhan Baik Apa Jahat Tapi Dia Bikin Ngeraka Bukan Buat Kita Untuk Iblis Dan Dan Antek 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 Siapa Yang Mau Ikuti Betul Yang Ikuti Iblis Ya Sudah Otomatis Masuk Sana Mereka Semua Baru Akan Nyesel Dengan Pilihannya Ya Nanti Kalau Sudah Sampai Sana Mungkin Akhirnya Baru Tau Ya Kita Ketipu Tapi Saya Kasih Tahu Iblis Makin Hari Itu Makin Ganteng Gak Akan Dia Datang Lagi Dengan Wajah Merah Dengan Tanuk Dua Dengan Masa Seram Itu Gak Mereka Akan Datang Mungkin Seperti Kopah Seperti Ibu Cewek Oni Oni Yang Cantik Itu Kenapa Saya Ngomong Karena Kalau Anda Punya Instagram Saya Gak Tahu Anda Punya Instagram Apa Enggak Sekarang Ini Banyak 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 Enggak Yang Pengen Masuk Di Invite Sama Kita Dari Berbagai Negara Cowok Cowok Yang Saya Gak Tahu Ada Yang Pilot Ada Yang Bilang Apalah Gitu Aneh Aneh Banget Di Instagram Ayo Laku Banyak Banyak Cewek Oh Cewek Saya Maksud Itu Banyak Baga Saya Kasi Tahu Loh Itu Tuh Godaan Godaan Yang Bentuknya Ganteng Ganteng Dan Cantik Cantik Itu Disitu Salah Satunya Kalau Teman Teman Gak Kuat Amat Ya Pasti Bisa Nggak Accept Kemudian Ceritanya Make Friends Dari Awalnya Cuma Pengen Bikin Make Friends Doang Tapi Kalau Lagi Kena Kena Tuh Titiknya Tuh Ya Lagi Kesepian Lah Atau Lagi Kurang Kasih Sayang Lah Atau Butuh Belayan Whatever It Karena Saya Sudah Dengar Dari Beberapa Teman Ada Yang Satu Akhirnya Jadi Ribut Rumah Tangganya Nggak Ngaku Kalau Dia Ngapa Ngapain Di IG Itu Tapi Suaminya Tahu Kamu Ada Kenalan Dari Situ Terus Bikin Chat Dan Sebagainya Banyak Banget Itu Satu Kalau Baru Sampai Situ Masih Mending Tapi Teman Saya Terakhir Ini Ada Ceritaan Ini Ini Juga Ceritaan Buat Kita Semua Supaya Belajar Supaya Tahu Apa Yang Terjadi Dengan Semua Kenalan Kenalan Itu Ada Yang Cuman Minta Duit Ya Hujung Hujungnya Minta Duit Yang Bilangnya Dia Terjebak Di Airport Atau Minta Ditolong Apalah Kirimin Saya Duit Tapi Saya Udah Bawa Hadiah Buat Kamu Whatever Something Like That Yaudah Paling Hilang Duit Kalau Saking Cintanya Mungkin Akhirnya Dikirimin Mungkin Puluhan Juta Ada Ratusan Juta Kena Tapi Kemarin Ada Cerita Teman Saya Ini Lebih Seru Lagi Tiba-tiba Rekening Bank Di BCA Dia Diblok Sama BCA Dia Kaget Kenapa Rekening Saya Diblok Akhirnya Dia Ke Bank Mengeluarkan Satu Surat Dari Kapolda Riau Dia Dari Riau Dia Dia Bila Karena Kamu Terlibat Dengan Pencucian Uang Wah Dia Shock Banget Hah Kenapa Bisa Begitu Jadi Usut Punya Usut Akhirnya Ternyata Dia Memang Kenalan Dari Salah Satu Orang Disitu Di IG Itu Dia Ngobrol Dengan Opa Opa Begitulah Ya Fotonya Emang Ganteng Si Si Opa Itu Terus Kemudian Terjadi Percakapan Dan Sebagainya Dia Sendiri Dia Sendiri Kena 50 Juta Tapi Bukan Cuman Itu Masalah Kalau Cuman 50 Juta Saya Nggak Di Blok Tapi Masalah Ternyata Si Orang Ini Minta Tolong Dia Untuk Bisa Beli Bitcoin Lewat Rekening Dia Jadi Dari Bulan Januari Sampai Bulan Februari Kemaret Terjadi Transaksi 16 Kali Transaksi Yang Totalnya Kurang Lebih Sebanyak 2M Jadi Si Orang Itu Kirimin Duit Terus Secara Bertahap Pertamanya Cuman 10 20 Juta Kan Dicoba Dulu Mungkin Diambil Ganti Duit Sama Cewek Terus Sudah Gitu 100 Juta Mulai Dari Situ Mulai 100 Juta 100 Juta Sampai Totalnya 2M Dan Uangnya Semua Masuknya Ke Bitcoin Karena Bitcoin Kalau Pakai Wallet Gitu Jadi Nggak Tahu Itu Punya Siapa Jadi Orang Orang Itunya Sediri Aman Tapi Dia Yang Dijadikan Traffic Uangnya Jadi Dipertanyakan Dari Pemerintah Gitu Kan Makanya Langsung Diblok Diblok Keluar Dari Kapolda Sekarang Masih Belum Selesai Kasusnya Karena Kapoldanya Masih Mau Terus Investigate Gitu Kan Apakah Sebetulnya Dia Terlibat Di Dalam Gerakan Itu Atau Nggak Tapi That's What Happened With Orang Orang Yang Ternyata Kenalan Kenalan Lewat Facebook Lewat Instagram Gitu Ya Jadi Saya Cerita ini Saat ini Ada teman-teman Yang lagi Dibituin So be careful Karena Itu Bener-bener Totally Scamming Totally Scamming Makanya Kalau sadar Ya Diblok Kadang-kadang Kita Nggak sadar Ya Maksudnya Kita Karena Kita Nggak Pernah Tahu Posisi Kita Lagi Apa Kalau Kita Lagi Jauh Dari Tuhan Kita Lagi Merasa Kehilangan Merasa Kesepian Itu Bisa Terjadi Gitu Makanya Saya Bilang Yang Namanya Iblis Sekarang Datangnya Ganteng 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 Dan Itu Bisa Menyesatkan Kehidupan Kita Dimulai Dari Hal Itu Kemudian Akan Terus Bergeser 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 Sesuatu Yang Mungkin Lebih Dalam Dan Lebih Dalam Lagi Dan Dari Hal Itu Kadang-kadang Kita Susah Untuk Keluar Lagi Betul Jadi Hati-hati Bicara Meraka Itu Nggak Cuma Ngomongin Ya Kalau Dosanya Gede Sekali Lagi Buat Tuhan Nggak Ada Dosa Kecil Dosa Besar Dosa Dosa Aja Dan Ketika Kita Punya Dosa Otomatis Kita Mengalami Keterpisahan Dengan Tuhan Dan Ketika Kita Tidak Pernah Memperbaiki Itu Maka Kita Tahu Ujungnya Kemana Jadi Yang Paling Penting Adalah Tetap Lihat Track Kita Bagaimana Rencanakan Kehidupan Dan Kematian Kita Dengan Minjat Pastikan Punjung Kehidupan Kita Itu Adalah Tuhan Sampai Sini Nggak Mengerikan Nama Jadi Akan Ada Pertanyaan Lagi Nggak Kenapa Tuhan Yang Baik Menciptakan Naka Perlu Nggak Kita Nanya Gitu Lagi Karena Tuhan Tetap Baik Tapi Tuhan Tetap Andil Yang Penting Adalah Pastikan Kita Memilih Yang Benar Amin Saya Nggak Tahu Abis Sesi Apa Tapi Kalau Misalnya Udah Udah Waktunya Kalau Nanti Masih Ada Mau Nanya Boleh Membeli Ruang Makan Boleh Atau Dimanapun Yang Lain Main Game Saya Saya Paling Takut Saya Takut Terima kasih Tuhan Untuk Apa yang Boleh Disampaikan Biar Apa yang Kita Dengar Hari Ini Itu Bukan Membuat Kami Jadi Down Tapi Justru Membuat Kami Sekarang Makin Paham Dengan Benar Tentang Engkau Dan Memilih Dengan Benar Di Dalam Perjalanan Kehidupan Kami Sehingga Kami Juga Akhirnya Bisa Mengalami Akhir Hidup Kami Itu Nantinya Dengan Dengan Benar Juga Tuhan Kami Percaya Tuhan Mengingatkan Kami Tentang Hal Ini Not To Scare Me Away Not To Scare Us Away Tapi Benar-benar Untuk Justru Karena Tuhan Pengen Everybody In This Place Itu Benar-benar Bisa Balik Sama Tuhan Makin Percaya Sama Tuhan Makin Kami Benar-benar Butuh Engkau Di Dalam Kehidupan Kami Terima Kasih Tuhan Engkau Yang Terus Beracara Di Dalam Retrat Ini Biar Kami Semua Boleh Tetap Enjoy Terima Kasih Tuhan Di Dalam Nama Yesus Kami Semoga Berdoa Tercukur Haleluya Semoga Semoga Terima Semoga Semoga Terima Terima Selamat 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 Diberkati Kota Hari 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 Kita Makin Semangat Buat Lomba Games Kita Hari 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 Jadi Karena Kebetulan Cuaca Agak Dingin Di Luar Jadi kita mau kalian ke arah ruang makan Itu ada 4 meja bulat, tolong diisi dulu Grup terserah lah pokoknya 6 grup, terus abis itu ada yang Di tempat biasa anak-anak kumpul Yang dekatnya mesin kopi Itu grup satu lagi Sama yang satu lagi yang ada 2 meja kotak Itu grup satu lagi juga Jadi ada 6 ya Untuk yang orang yang baru datang Tadi kan Chris sudah sempat approach kalian Untuk tau siapa ketuanya dan sebagainya Nanti langsung gabung ke grup masing-masing Terima kasih, see you there Was it okay? Okay Terima kasih Terima kasih Terima kasih